Oke lanjutkan kita lanjut ke bagian perkabelan yang ada di batok belakang ini guys Ini kan sudah selesai kita taruh dulu Kita lanjutkan ke bagian yang disini guys Untuk jalur ini yang membedakan dengan variolet UGN1 Nah ini kita butuh relay Yang mana fungsinya untuk mengaktifkan indikator dim yang ada di speedometer guys Dan ngomong-ngomong ilmu ini saya dapat juga bukan dari ide saya juga ya Saya nyontek juga ini guys Jadi kalau pengen indikator dim nyala itu Kabel hijau itu disambungkan ke ground ya Atau gerakan motor Nah kalau yang disini ini groundnya Hijau garis hitam ya Bukan guys hijau polos ya Nah hijau Jadi yang ini yang kita pakai disini ada berapa jalur ya Kita gunakan dulu guys Nah untuk putih sama merah ini untuk sen kanan dan kiri Saya jelaskan dulu untuk putih ini sen kanan Merah sen kiri ya Terus untuk hitamnya ini ya dim ini Yang kalian tahu lah ini fungsinya jalurnya Pokoknya ini jalur dim mungkin ya Entah min atau plus lah Kalau ini ya Kaliannya akan nyembuhnya ke ground ya Kurang paham juga lah Pokoknya nanti ini air hitam Kalau nyambung ke hijau ini Nanti dim nyala ya gitu ya Indikator dim Untuk hijaunya ground Ada biru garis putih ini plus lampu senjia guys Biru garis putih ya Berarti yang gak dipakai ini nih Warna biru polos sama Ini apa ini Hijau garis putih ya Ini gak dipakai ada dua yang gak dipakai Jadi yang dipakai disini ada berapa jalur Ada lima jalur ya Jadi gampangnya ini kita fokus ke bagian Relainya dulu lah ya Relainya kita sambungkan duluan guys Nah ini kita kasih double tape Kita tempel di Di mana ya disini lah ya Oke Agak ke belakang aja Biar lebih mudah penyambungan kabelnya Sekarang ini ke Kabel warna hijau dulu Jadi nanti fungsi relay ini Jadi ketika dim Relainya nyala Menghubungkan Relainya fungsinya untuk menghubungkan Antara kabel hijau dengan kabel Hitam ini Biar tersambung Jadi ketika ini tersambung Indikator dim yang di speedometer nyala Nah untuk menyambungkan ini Ini fungsinya Difungsikan ke relay Ketika relay nyala ini nyambung guys Nah untuk menyalakan relay ini Ketika dim Dim lampu biletnya ya Nah makanya tadi Disini ada kabel warna Kuning Nah gitu guys Oke Kabel hijau dulu ya Apa minusnya Apa groundnya Untuk hijau Ini hijau polos ya Posisi kabelnya tuh Di sebelah sini Ini kita sambungkan Ke kaki relay yang disini Dua ya Nah kaki relay yang disini Sama kaki relay yang disini Yang di tengah Aduh Belum Ini ya Belum mengeras Timahnya guys Bentar Oke Nah ini kita sambungkan juga Agak sus Gini aja ya Ini aja guys Nah Oke Kalau gini kan Gak goyang Ini pencahayaan Memang kurang sih Untuk kabel warna hijau polos ini Hijau tua ya Nyambungnya ke kaki relay yang disini Sama kaki relay yang disini Untuk kabel hitamnya Nah ini dia Kita sambungkan Ke kaki relay yang disini guys Nah Sedangkan Untuk kaki relay yang disini Jadi satu yang gak dipakai ya Ini yang gak dipakai nih Untuk posisi relay dulu Ini yang tiga kaki ada disini Yang dua kaki ada disana ya Nah Seperti itu ya Ini dia Kabel warna kuning Nah nanti nyambungnya Ke kabel warna kuning Yang di bilet tadi Ini kabel kuningnya Tersambung ke kaki relay yang disini guys Nah jadi ketika dim Relay ini akan Cepat gitu ya Nyala Nah Tuh Seperti itu Sekarang tinggal Jalur ini Udah Penyambungan release Sudah dulu ya Bikin soket dulu lah ya Sekarang Blower dulu guys Takut ketinggalan nanti ya Ini sambungkan dulu Untuk jalur blower Ini ada Min dan plus ya Untuk jalur blowernya Ini saya panjangin kabelnya Karena Kurang panjang ya Nah Untuk kabel hitam kan Min Minnya adalah Kabel hijau Yang di Ini Ini Kabel hijaunya nih Berarti ini kita sambung sini Ke Relay juga lah Lebih banyak ya Pusatnya ke ground lah Pokoknya lah ya Nih Kita sambungkan ke relay yang disini Agak susah Pakai pinset aja Nah kita sambungkan kesini aja Sudah Selesai Kemudian untuk plusnya Berarti ke Kabel Biru garis putih Ini adalah plus lampu senja ya Biru garis putih Berarti Ini Untuk blower Berarti senja nyala Blower nyala ya Nah gitu guys Sistemnya saya pengen bikin seperti itu Oke Jadi kabel merah Dari blower Tersambung ke Biru garis putih ya Nah sekarang Tinggal bikin Dua jalur soket Untuk soketnya Disini saya menggunakan soket 4 pin Yang seperti ini Ini nanti ke lampu alis guys Ke bagian frame ya Lampu alis sama sen Nah untuk yang ke biletnya tadi Yang ke lampu strok Ini Ya soketnya yang Tiga pin tadi itu ya Pasangannya Nah makanya ini Bakal saya jadikan Dua jalur dulu Untuk min dan plusnya Nah ini dia Kabel hitam Sama merah Nah Ini ada dua kabel Untuk dibikinkan soket juga ini ya Nah kita paralelkan Ke kabel hitam juga Yang di soket Satunya lagi Yang disini Kita sambungkan ke kabel merah Sama merah Sama merah Mana nih Agak susah ya Terus disini juga ada kabel kuning nih Ini jangan sampai Ini ya terkecoh Sama yang kuning disini Ini beda Ini kebetulan aja sama Sebenarnya ini kasih biru ya Biar gak terlalu ini Ini dia guys Jadi Untuk kabel merah sama hitam Ini adalah min dan plus Yang mana sudah saya kasih jalur dua juga ya Seperti ini Nah kita sambungkan dulu Ke kabel ininya Berarti untuk merah Tersambung ke kabel warna biru garis putih Atau ke plus senjanya disini Nah kita sambung kesini Terus Untuk kabel hitam Ini adalah groundnya Atau minusnya Tersambung kesini Ke kabel warna hijau ya Hijau yang Kabel bawaan motornya disini Berarti kesini juga Ke relay ini Langsung aja sambung kesini Seperti ini ya Ini dibanyakin aja timahnya Mungkin ya Oke Selesai Sudah Sekarang Tinggal Ini dulu Oh iya Ini Selang bakarnya Diinikan aja dulu Dibungkus dulu Kita fokus ke soket yang 4 pin dulu Ini kan min dan plus sudah tersambung Tinggal Ini Ini yang bakal saya jadikan Sen kanan dan kiri Untuk kuning sama hijau Ingat ya Yang di soket ya Kuning sama hijau Bukan kuning yang ini ya Jadi disini Untuk kabel warna kuning Yang di soket 4 pin ini Saya sambungkan ke kabel warna putih Yang di soket motornya Nah disini Kurang panjang nih Soldernya kurang panjang Kabelnya Mantap Jadi kabel kuning Di soket 4 pin Tersambung ke kabel warna putih Sedangkan kabel warna hijaunya ini Yang di soket 4 pin Saya sambungkan ke kabel warna merah Yang di kabel motornya Ini untuk sen kiri ya Oke Jadi sekarang Untuk sen kiri Adalah kabel warna hijau Di soket ini Sen kanan adalah kabel kuning Di soket ini Oke Sekarang lanjut Untuk kabel Ini guys Tinggal 3 jalur nih Nah ini Min dan plus Lampu senjanya Sama kuning Lampu dimnya Yang di relay Nah ini kita bikinkan Soket ya Soket 3 pin Pasangan Yang tadi di bilet Oke Sudah saya kasih Skunnya Tinggal Menyesuaikan aja guys Posisinya Ini mana ya Rumah soketnya Jadi disesuaikan aja Dengan soket ini Ini Kemana aja Nah Jadi kabel kuning Ini Yang ke relay yang salah tadi ya Kita sesuaikan Posisinya Berarti kuning Ada di sebelah sini Menghadapnya Ke sini Merah Ada di tengah Pokoknya Merah sama hitam Berarti ini ya Hitam min Merah plus Plus lah ya Plus Lampu senjanya Oke Mantap Jadi Sudah ada posangannya Soketnya Seperti ini Sedangkan Soket yang ini Yang 4 pin ini Nanti ke Sana Ke frame ya Ke lampu alis Guys Oke Begini Tinggal Dirapikan aja lah Di isolasi aja Ini Derapikan lagi Biar gak terlalu Semerawat seperti ini ya Sudah bisa Lebih rapi Sudah saya isolasi Seperti ini Ya gak serapi Pakai selang bakar lah ya Gak sebagus gitu ya Tapi ya oke lah Gak apa-apa Nah ini blowernya Sudah tersambung juga Berarti Ya ini udah Selesai Sekarang kita langsung Pasang aja Biletnya ya Nah untuk pemasangannya Ya udah Pakai soket kan ya Nah ini Langsung keluar Seperti ini Ini karetnya ya Masukkan nanti Kita pasang Kita pasang Terus Soket-soketnya Oh iya Cuma satu soket ya Disini ya Yang kita pasangin Seperti ini Nah gini Yang ini ke frame nantinya Kita lampu alis guys Iphone nya kita pasang Ini pivot originalnya Yang dari reflektornya Itu ya Yang dibongkar guys Nah kita pasang Disini Oke Ini cukup Kayaknya kalau posisi pivot Ini kayak gini ya Pasnya Tapi ya nanti ya Bisa disetting lagi ya Kita pasang Si ininya Apanya ini namanya Taruh disini Satu Sini satu Langsung kita Baut guys Jadi ini udah Nggak bakal saya Lepas-lepas lagi Sudah Tapi kayaknya udah Tidak ada kendala Semuanya penyambungan Udah bener ya Oke Segini Udah selesai Oh iya Ini karetnya Kita masukkan guys Oke Jadi seperti itu Tuh ya Ini kayak gini Tuh Tuh Udah Udah bagus Oke Mantap Frame ini Harus ada yang Dicoat Ini bakal Saya tandain dulu Menggunakan Spidol aja Nah Jadi harus dipasang dulu Pastikan Posisi ini Posisi ini Udah Sejajar Udah masuk Nah Kita tandain Yang dicua Disini Nah Tandain disini Di Mika Srotnya Sebelahnya Juga Sama Kita tandain Bawahnya Juga Sama Ini dicua Kita tandain Di jalan Ini Nah Begini Ini ke belakang Sana Sudah Dapat Tuh Jadi yang dicua Modelnya Kelihatan gak ya Soalnya Sama-sama Hitam guys Tuh Garisnya tuh Ya Modelnya seperti itu Kurang lebih Pencuakannya Sebelahnya juga sama Yang disini Nah Ini kan sudah ada garis Seperti ini Pas ke Mikas Routnya Tadi kan Garis seperti ini Ini digaris aja Dari sini Tuh Dari sini Ke sini Lurus Terus ini juga Lurus tuh Ini Nah Biar kelihatan Seperti tidak dicua Nantinya Jadi Dimodel Seperti itu Pencuakannya Sudah males Nge-video In Proses pencuakannya Jadi gak usah Dividiokan juga Guys Ya Pokoknya ya Polanya Seperti ini Modelannya Sudah Seperti yang Seperti saya Garis Tadi Nah Untuk bawahnya Seperti ini Tuh Ini sedikit Diambil juga Seperti ini Modelannya Tuh Kita Asal Sudah pas Mantap Tuh Jadi agak sedikit Masuk ya Sininya Tapi kayaknya ini kurang Kurang naik Kurang ke atas Ini saya tadi Turunin nih Biletnya Nanti output Cahaya ini Kayaknya kurang ke atas Nanti Biasanya sih Agak sedikit Ke atas sedikit Lagi lah Gitu ya Ininya Baru pas Out Biletnya Oke Kita pasang Alis Untuk Tempat Alis Ini sudah Saya coak Juga Seperti ini Dan Kalau teman-teman Butuh Tutorial juga Untuk Cara mencoak Ini Silahkan Cari aja Video-video saya Tutorial Pemasangan Lampu Alis Udah Lumayan Banyak Saya upload Video Tutorial Pasang Alis Nah Udah Saya coak Seperti ini Untuk Mika-nya Karena pakai SWB Itu Dia agak Lebih Dan gak bisa Dipotong Lampu Alisnya Nah Mana nih Nah Ini Dicoak juga Untuk Jalan Alisnya Yang sebelah Sini Yang disini Juga Ini Dipotong Habiskan Aja Yang ini Habisin Aja Karena ini Bakal Bentuk Bilet Nantinya Ini Habisin Cuman Ini Saya lupa Gak Dipotong Kita Pasang Alis Dulu Ya Untuk Alis Merak SWB Guys Ini Ngomong-ngomong Sudah Keesokan Harinya Sudah Masuk Hari Keberapa Hari Ketiga Saya Potong Untuk Menyesuaikan Disini Nah Jadi Saya Bentuk Kuncing Kayak Gini Jadi Biar Bisa Kelapa Di bagian Lininya Ya Nah Seperti Ini Jadi Alisnya Lebih Sedikit Ya Lebih Berapa Sentin Gak Tau Ya Oke Gini Aja Jadi Kalau Alis SWB Ini Bisa Dipotong Ya Cuman Pemotongannya Itu Banyak Guys Jadi Kalau Cuman Dipotong Segini Dia Gak Bisa Ya Pemotongnya Kayaknya Kalau Gak Salah Sampai Sinian Kalau Pengen Dipotong Jadi Banyak Oke Dua-duanya Sudah Saya Pasang Nanti Disini Ditutup Aja Guys Pakai Aluminium Foil Jadi Biar Banyak Bocor Kebelakang Tapi Kita Taruh Dulu Ke Frame Belakangan Kalau Cuman Menutup Ya Oke Sudah Terpasang Sekarang Modul Dulu Ya Untuk Modul Ini Casing Diambil Aja Guys Jadi Ditempel Tanpa Menggunakan Casing Aja Kita Tempel Disini Dan Untuk Ininya Soketnya Ini Kan Seperti Ini Jadi Ini Dilepas Saja Dibuang Aja Ya Gak Mau Dilepas Juga Gak Apa Gak Ada Masalah Guys Ini Biar Lebih Rapi Aja Ini Saya Pengen Lepas Soketnya Aja Jadi Ini Kabel Dipotong Langsung Sambungkan Kesini Guys Jalurnya Disesuaikan Tetap Jangan Merubah Jalur Nah Seperti Ini Jadi Sudah Tidak Ada Soket Jadi Dari Modul Langsung Ke Lampu Alis Dan Tinggal Kasih Double Tap Belakang Ini Terus Ditempel Tapi Mau Menggunakan Casing Masih Bisa Ini Biar Lebih Simple Aja Jadi Tidak Usah Casing Dan Biar Panas Bisa Keluar Soalnya Modul Ini Juga Lumayan Panas Satunya Belum Dan Untuk Kabel Ini Kan Disini Jalurnya Ada Tiga Kabel Jadi Ini Min Ini Plus Warna Merah Terus Kuningnya Ini Sen Ya Tinggal Sesuaikan Aja Berarti Kalau Posisinya Ini Modul Untuk Alis Sebelah Kanan Berarti Ini Sen Kanan Gitu Kalau Modul Sebelah Berarti Sen Kiri Jadi Gitu Sekarang Ke Bagian Lampu Sen Jadi Untuk Lampu Sen PCB Ini Saya Buatkan Menggunakan Akrilik Karena Kalau Untuk Lampu Sen Bawaannya Sudah Tidak Saya Pakai Jadi Mau Dipakai Ini Juga Bisa Untuk Lampu Sen Bawaannya Ini Tapi Ditambahkan Resistor Untuk Resistor Biasanya Saya Menggunakan 75 Ohm Biasanya Kalau Menggunakan Lampu Sen Bawaan Tapi Untuk Yang Kali Ini Saya Tidak Menggunakan Sen Bawaan Saya Menambahkan Langsung Mengganti Lednya Ke Led Strip Nah Ini Dia Untuk Lampu Sen Nah Ini Lampu Strip Yang Ini Yang Lednya Yang Rapet Jadi Biar Terang Jadi Ambil Tiga Mata Aja Ditempel Seperti Ini Jadi Ini Untuk Lampu Sen Yang Warna Kuning Sedangkan Untuk Yang Disini Ini Untuk Senjanya Devil Di Lampu Sen Nah Ini Dia Kabelnya Dipisah Untuk Bagian Ground Juga Sama Dipisah Juga Jadi Ini Min Lampu Sen Ini Plus Lampu Sen Sedangkan Ini Min Lampu Senja Dan Plus Lampu Senja Nah Kayak Gitu Guys Untuk Jalurnya Jadi Bisa Diingat Dulu Untuk Jalurnya Seperti Ini Sekarang Langsung Aja Kita Pasang Ke Tempat Disini Oh Ya Untuk Bikin Akrilik Seperti Sini Model Tinggal Ngeblat Aja Disesuaikan Aja Ini Untuk Bagian Sen Kanan Tentunya Untuk Bagian Yang Kiri Ya Udah Sama Jadi Disini Yang Saya Tuturalkan Sebelah Untuk Sebelah Ya Tidak Usah Oke Mantap Sekarang Untuk Penyambungan Nah Penyambungannya Sambung ke Modul Lampu Alisnya Aja Saya Mau Menyesuaikan Dulu Jadi Disini Untuk Bagian Senja Dulu Jalur Senja Ini Guys Min Dan Plus Kita Min Merah Plus Untuk Lampu Defil Lampu Defil Lampu Sen Kita Sambungkan Ke Bagian Modul Yang Ini Nah Ini Sudah Saya Ambil Modul Lain Aja Kelihatan Nggak Ya Nah Disini Ada Kode Kode Nya Ada 12 Volt Ada B 5 Volt Ground Data Nah Untuk Jalur Senja Ini Bagian Ini Yang Tulisan 12 Volt Sama B Ini B Min Yang Tulisan 12 Volt Itu Plus Guys Jadi Senja Di Bagian Lampu Sen Ini Sambungkan Kesana Ke Kode B Sama 12 Volt Biar Lebih Rapi Ini Saya Tambahkan Selang Bakar Dulu Sebelum Disambungkan Soalnya Kabelnya Sudah Lumayan Banyak Ada 4 Kabel Oke Sudah Saya Sambungkan Semua Tuh Ini Menggunakan Selam Bakar Kesini Jadi Untuk Bagian Senja Lampu Devil Sudah Saya Sambung Kesana 12 Volt Sama Kode B Minus Minus Sambung Kesana Sedangkan Untuk Lampu Senja Ini Dia Jadi Kita Sambungkan Ke Input Modulnya Ini Input 12 Volt Dari Kabel Motor Nanti Nah Ini Ground Disini Pokoknya Kabel Warna Hitam Brown Minus Sedangkan Yang Kuning Ini Untuk Lampu Senja Yang Kuning Ini Ini Sambungkan Ke Kuning Yang Di Modul Ini Jadi Nanti Ini Kesana Ya Pokoknya Ke Batok Itu Ke Soket 4 Pin Yang Sudah Saya Jelaskan Di Batok Itu Nah Ini Saya Coba Ini Video Ini Saya Nyalakan Dulu 12 Volt Nah Ini Min Ini Plus Merah Oke Alis Nyalak Putih Senja Nyalak Warna Merah Desain Lampu Defixen Ini Kalau Desain Tuh Ini Saya Bikin Begini Ya Kan Kalau Sen Memang Seperti Ini Kerjanya Tuh Jadi Disana Juga Ikut Sen Dan Secara Otomatis Senja Mati Dia Ini Saya Coba Nyalak Terus Saja Tuh Jadi Disini Cuman Kuning Yang Nyalak Merah Otomatis Mati Karena Jalur Senjanya Ikut Yang Lampu Alis Yang Disini Jadi Gitu Guys Kenapa Penyambungannya Saya Bikin Seperti Itu Ya Dan Tentunya Ini Hanya Berlaku Untuk Jenis Lampu Alis Yang Merk SVB Yang Modulnya Seperti Itu Kalau Merk Lain Ya Gak Tau Gimana Ya Harus Pake Relay Atau Ya Sistemnya Beda Lagi Bisa Seperti Ini Tentunya Untuk Sebelahnya Pediknya Juga Udah Sama Untuk Sebelah Kirinya Ini Sebelah Kanan Udah Selesai Tinggal Sebelah Kiri Sudah Semua Guys Ini Kanan Kiri Sudah Saya Sambungkan Sennya Yang Disini Sudah Tersambung Kesini Jadi Sebelahnya Sudah Gak Perlu Saya Jelaskan Dan Sudah Saya Bikinkan Kabel Jadi Untuk Modul Yang Di Kiri Sudah Saya Bikinkan Jalur Kesini Kanan Nah Ini Kabel Jadi Ini Kabel Input Untuk Modul Yang Disini Ya Sama Tetap Hitam Merah Kuning Hitam Minus Merah Plus Kuning Untuk Sen Berarti Ini Plus Lempus Sen Kiri Sedangkan Ini Untuk Plus Lempus Sen Kanan Ini Sama Min Dan Plus Merah Jadi Untuk Cara Penyambungan Sini Langsung Saya Fokus Ke Bagian Modul Saja Karena Sudah Penyambungan Ini Sudah Saya Jelaskan Untuk Merah Sama Hitam Ini Diparalel Antara Modul Kanan Dan Kiri Untuk Merah Ketemu Merah Hitam Ketemu Hitam Jadi Diparalel Ini Untuk Jerur Senjanya Oke Ngomong Ngomong Ini Kabel Saya Ganti Ke Kabel AWG Yang Lebih Bagus Jadi Kabel Bawa Ini Yang Dari Modul Nggak Saya Pakai Jadi Sudah Ada Empat Jalur Disini Saya Tentahin Dulu Nah Merah Plus Hitam Minus Sudah Terparalel Ke Kedua Modul Kanan Dan Kiri Sedangkan Ini Kedua Kabel Kuning Ini Untuk Sen Kanan Dan Kiri Untuk Modul Kanan Berarti Sen Kanan Dari Modul Kiri Berarti Untuk Sen Kiri Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Jadi Di Batok Sudah Ada Soket Empat Pin Disan Nah Ini Pasangannya Ada Empat Pin Makanya Kalian Harus Nonton Sampai Selesai Dari Part Satu Sampai Part Terakhir Kalau Pengen Paham Kalau Sepotong Sepotong Nggak Bakal Paham Untuk Minus Tetap Warna Hitam Soket Kita Sambungkan Kabel Warna Hitam Disini Sedangkan Untuk Kabel Merahnya Ya Tetap Kabel Warna Merah Disini Sedangkan Untuk Kabel Kuning Sama Hijau Ini Untuk Kuning Ini Kan Dia Nyambung Di Soket Sana Nyambung Kabel Warna Putih Kabel Warna Putih Itu Sed Agak Lupa Juga Saya Kabel Putih Sed Kanan Sudah Saya Cek Nah Jadi Untuk Kabel Putih Kalau Nyambung Ke Kuning Sed Kanan Berarti Kabel Kuning Sed Sed Kanan Jadi Sambungkan Ke Kabel Kuning Di Modul Kanan Modul Kanan Sebelah Mana Yang Kanan Ini Jadi Kuning Yang Ini Nyambung Sini Sama Sama Kuning Kalau Yang Ini Sedangkan Untuk Kabel Hijau Berarti Ini Untuk Sand Kiri Nyambung Ke Kabel Warna Merah Disana Soket Kita Sambungkan Ke Modul Kuning Yang Kiri Berarti Sudah Beres Selesai Semua Tinggal Ditapikan Guys Ini Modul Walaupun Sudah Di Double Tap Disini Tetap Saya Ikat Pakai Kabel Tis Lagi Disini Biar Enggak Gampang Lepas Lepas Nanti Bisa Menggelantung Nah Itu Juga Sama Kabel Ini Biar Lebih Rapi Oke Sebelahnya Juga Sama Jadinya Seperti Ini Jadi Udah Rapi Untuk Kabel Kabel Ini Soket Jadi Kalau Tanpa Soket Dari Mudul Ke Alis Jadi Tidak Banyak Kabel Seperti Ini Udah Selesai Jadi Ini Dia Soketnya Ini Soketnya Tinggal Kita Pasang Seperti Ini Ini Belum Saya Lap Lap Belum Dipersihkan Cuman Biar Kalian Melihat Untuk Asli Finishing Tinggal Kita Pasang Soket Ini Udah Selesai Tinggal Dipasang Si Baut Baut Lalu Kita Pasang Si Mika Tentunya Ini Bakar Saya Lap Dulu Lensanya Karena Ada Sidi Sidi Jari Terus Depu Dibersihkan Dulu Oke Jadi Udah Finish Udah Selesai Oh iya Tampak Belakang Saya Perlihatkan Dulu Nah Seperti Ini Ini Lupa Saya Cat Yaudah Lah Seperti Ini Soketnya 4 pin Disini Ada Merah Hitam Sama Biru Aja Eh 3 pin Bukan 4 pin Karena Ini Gak Ada D2 Jadi Jadi Untuk Yang Biru Dim Hitam Minus Merah Plus Yang Ini Udah Soket Bawaan Motornya Udah Gak Ada Perubahan Ya Maksudnya Tinggal Pakai Kabel PNV Tinggal Modif Ke Bilet Ya Pokoknya Saks Clarfixen Udah Saya Gak Bisa Menjelaskan Jadi Sampai Sini Aja Guys Jadi Kita Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!